Alat perekaman EKTP di Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, sudah dua bulan rusak dan tidak bisa difungsikan. Kondisi ini membuat akses layanan administrasi kependudukan menjadi terganggu dan tidak optimal. Rusaknya alat perekaman EKTP di Kecamatan Lemah Abang ini memaksa masyarakat untuk melakukan perekaman EKTP di kecamatan lain. Petugas juga sering mendapatkan keluhan dari masyarakat karena tidak berfungsinya alat perekaman EKTP. Menurut petugas layanan admin duk di Kecamatan Lemah Abang, usulan perbaikan sudah sering disampaikan. Namun sampai saat ini masih belum ada realisasi perbaikan alat perekaman EKTP. Sejak 2012 lalu, alat perekaman EKTP di Kecamatan Lemah Abang ini diklaim tak pernah diganti dan kondisinya dinilai sudah tidak ideal lagi untuk pelayanan. Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, rencananya akan melakukan perbaikan alat perekaman EKTP yang rusak di sejumlah kecamatan. Dari data di Stukcapil Kabupaten Cirebon, saat ini setidaknya ada dua kecamatan yang mengalami kerusakan alat perekaman EKTP. Di lain sisi, masyarakat Kecamatan Lemah Abang yang membutuhkan layanan perekaman EKTP bisa melakukan perekaman data di Kecamatan Karangsambung maupun wilayah kecamatan lain.